Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita badai pasti berlalu dan predisinya untuk kalian semua Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari gimana aja? Leosis, helsis, atau krisis? Tolong jawab di kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan Yang mana pada episode lalu diceritakan bahwa Leo akan pulang Berita ini Siska dapatkan dari Raja dan Ardan Dan Siska yang baru saja keluar dari rumah sakit merasa senang sekali akan ke pulangan Leo Siska pun bersiap-siap membuat makanan untuk menyambut ke pulangan Leo Tante Monik juga senang dan akan membantu Siska memasang Tapi nenek yang lagi nonton itu bilang kalau ada pesawat yang jatuh Siska yang melihat siaran TV itu pun mengerit histeris karena itu adalah pesawat yang Leo tumpangi Namun Tante Monik menyabarkan Siska kalau itu bukan pesawat yang Leo tumpangi Tapi Tante Monik akhirnya percaya setelah Siska memperlihatkan foto Leo yang sedang menaiki pesawat itu Duh guys Mimin aja itu sedih dengar berita ini Padahal baru saja mau senang dengar Leo pulang Tapi tiba-tiba saja ada kabar kalau pesawat yang Leo tumpangi los kontak dan jatuh Dan pada episode ini akan diceritakan Siska akhirnya memutuskan untuk mencari Leo kebutan Siska yang ditemani oleh Leo, Chris dan Tante Monik mencari Leo Tapi nih guys ada hal yang menyebalkan terjadi Tante Marissa juga ikut mencari Siska Ya tentu saja lah guys Dia kan ayah ibunya Leo Dan mengatakan agar Siska masuk ke bukan Kalau Siska memang benar-benar mau mencari Leo Rupanya si nenek sihir ini belum juga topat ya guys Tante Marissa masih aja nunduk Siska yang bukan-bukan Masih masalah Siska selingkuh itu rupanya yang mengganjal pikiran si nenek sihir Tante Marissa ini Tapi untunglah Chris dan Johnny setia menemani Siska untuk mencari Leo Ketika Siska mendapat kabar dari polisi Kalau Leo belum diketemukan Siska pun berdoa dan yakin kalau Leo masih hidup Karena menurut keterangan dari 250 penumpang yang hilang Yang diketemukan baru sekitar 50 Berarti harapan untuk Leo selamat itu masih besar Dan di scene lain juga terlihat Johnny yang mentalak Mauren newat handphonenya Karena Johnny ini sudah habis kesabaran dengan sikap Mauren Yang selalu curiga dengan cemburu terutama kepada dokter Pory Padahal Johnny sekarang tidak memikirkan dokter Pory Leo sedang pusing memikirkan bantu Siska Mencari Leo yang hilang karena mengalami kecelakaan pesawat Sedangkan Mauren selalu menelpon dan selalu curiga Kalau Johnny ini sedang bersama dokter Pory Untungnya perceraian ini nantinya akan membuat Tante memikmati stres Memikirkan anak-anaknya Siska sekarang sakit memikirkan Leo yang hilang Dan sampai saat ini belum diketemukan Dan kini Johnny juga bercerai dengan Mauren Sedangkan Pak Diki ayah mereka tidak pernah memikirkan nasib anak-anaknya Yang ada dalam pikiran Pak Diki adalah dokter Pory Dan kecemburuannya terhadap Johnny anaknya sendiri Dan ketika Siska sedang mencari Leo di tengah hutan Ardan dan Reza yang juga turut mencari Leo Dengan ragu-ragunya memberikan video rekaman Leo kepada Siska Karena Siska memaksa mengincar rekaman itu Akhirnya Ardan pun memberikan telefonnya Dan di saat itu Siska sangat sedih ketika melihat Leo Mengatakan kepada Ardan dan Reza Kalau dia tidak adalah nanti Dia menutupkan Siska kepada Ardan dan Reza Karena Leo sangat mencintai Siska dan anak yang ada di dalam kandungan Siska Melihat video ini Siska pun sangat sedih sekali Dan memeluk handphone tersebut Siska tidak mengirak Rupanya Leo sering berhubungan dengan Ardan dan Reza Untunglah disini Chris selalu setia menemani Siska untuk mencari Leo Padahal Chris ini sangat mencintai Siska Tapi kini Chris sadar diri Kalau itu sudah tak mungkin lagi Karena dulu ia pernah mengkhianati Siska dan menikah bersama Tiara Meski pernikahan Chris dan Tiara tidak berlangsung lama Dan Chris masih memikirkan Siska Chris pun meninggalkan Tiara yang dalam keadaan hamil besar Dan kini Chris datang ke Indonesia untuk mencari Tiara dan Bonnie Namun Chris ditolak oleh Tiara karena Tiara sudah terlalu sakit hati Sedangkan untuk kembali kepada Siska pun sudah tak mungkin lagi Karena kini Siska sudah menjadi istrinya Leo dan sudah menanggung anaknya Leo Tapi kemungkinan juga apabila Leo sudah meninggal atau tidak dikepunyikan Peluang Chris akan besar untuk mendapatkan cintanya Siska kembali Namun ini hanyalah kemungkinan dari ini saja ya guys Karena Chris juga akan punya saingan besar Yaitu Helmy yang selalu mengikuti perkembangan Siska meskipun dari jauhnya di Sukabumi Saat ini Helmy pulang ke Sukabumi karena ibunya dalam keadaan sakit keras dan harus masuk ruang ICU Namun cinta Helmy kepada Siska masih saja akan terus berlanjut Nah guys Mimin Tira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan Mimin mohon maaf Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Mimin mohon tekan tombol subscribe Karena dengan menekan tombol subscribe itu tidaklah menggunakan biaya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh